Ya baik saudara, selain keindahan ikan hias, bagi Anda pecinta ikan, pembuatan ekosistem akwarium juga memiliki daya tarik tersendiri. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui cara pembuatan aquascape, berikut liputannya untuk Anda. Pembuatan aquascape dapat dilakukan dengan mudah. Berbekal beberapa bahan seperti pasir, lumut, batu, dan kayu, Anda dapat membuat akwarium tampak lebih menarik. Kendati terdapat beragam jenis desain aquascape, Anda tetap dapat mengkreasikan sesuai selera. Wadah yang digunakan tidak harus akwarium, penggunaan wadah lain seperti toples dapat menjadi alternatif. Pembuatannya cukup mudah. Pertama, siapkan akwarium dan tentukan jumlah pupuk dasar yang dibutuhkan. Tambahkan bakteri starter, pasir silika, dan soil. Lalu tanami tanaman karpet, sistem stem atau tancap, dan tanaman tempel. Beberapa desain aquascape yang dapat Anda jadikan referensi diantaranya adalah iwagumi, dutch style, dan paludarium. Jadi kita buat aquascape yang pertama kita siapkan akwarium. Kita ukuran akwarium itu yang akan menentukan berapa pemakaian pupuknya, kemudian pasir, kemudian tanaman. Jadi awal kita membuat aquascape ini pertama adalah pupuk dasar, kemudian pakai rumah bakteri, bakteri starter, kemudian pasir. Pasirnya bisa berupa pasir malang atau sun selika. Salah satu kreasi unik yang dibuat peserta kontes aquascape yakni adanya kontur pegunungan di dalam akwarium, sesuai tema desain mountain underwater. Tanaman yang digunakan adalah tanaman lumut yang ditempelkan di batu. Lumut yang digunakan adalah lumut yang khusus dibudidayakan dengan teknik kultur jaringan. Ada pun jenis tanaman yang dapat digunakan sangatlah beragam, namun umumnya adalah maus dan lumut. Namun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aquascape, kebanyakan dipesan dari luar daerah karena kesediaannya yang minim. Jadi karena tema yang kita ambil itu kebunungan atau bukit dan tegering, jadi kita coba buat yang agak miring lah. Kemudian kalau perihal tanamannya, kita pakai sistem tanaman yang terjadi tanam. Jadi dari lumut kita pakai, kita tempelkan di batu, kemudian kita tanam. Kemudian yang itu rumput-rumput dan tanaman lainnya itu kita langsung tanam aja. Pasien di bidang perikanan menjadi alasan besarnya antusiasme panitia dan peserta dalam menggelar kontes aquascape. Selain kontes pembuatan aquascape, akan ada pula kontes cupang yang terbuka untuk masyarakat umum. Kalau biasa dibilang menarik, aquascape memang sangat menarik. Kenapa? Kami menyusun sesuatu kayak pohon, pasir, dan tanaman-tanaman lainnya di dalam sebuah wadah akwarium. Itu seperti apa sih? Kayak hal yang baru yang bisa kami lakukan. Dikarenakan aquascape adalah sebuah seni, Anda tidak perlu takut mengkreasikan aquascape sesuai keinginan.